selanjutnya dan selalu dimudahkan jalan urusannya ya teman-teman amin 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 ya robbal alamin nah untuk kali ini aku itu mau masak pertumisan saja karena setelah beberapa hari itu aku masaknya yang kuah-kuah ya kadang ya kuah bening, kuah santan gitu dan untuk hari ini aku mau masak pertumisan saja teman-teman karena sempat bingung ya dari tadi pagi itu bingung mau masak apa gitu apa ya kacang itu kayak bingung gitu ya gak sih teman-teman dari semalam itu sebelum tidur itu sudah mikir ya mau masak apa gitu oke ini aku mau masak tumis kacang panjang nanti aku mau campurin sama kangkung teman-teman ini itu salah satu kesukaan si kakak ya anak aku yang nomor satu itu suka banget sama tumis-tumisan gini apalagi kalau kacang panjang sayurnya itu dia suka alhamdulillah nah untuk lautnya nanti aku mau goreng ikan asin saja tapi kebetulan aku gak keaput untuk ikan asinnya ya teman-teman jadi yang aku yang aku video ini tuh cuma ini aja pertumisannya saja nah kalau masak pertumisan ini aku tuh sebenarnya kalau untuk bumbunya itu dipotong-potong gitu lebih praktis tapi kalau aku suka yang diulek ya teman-teman jadi untuk bumbunya itu sedikit itu sudah terasa gitu loh ini tadi bumbunya cuma bawang putih bawang merah sama cabai kecil itu cabai rawit dan aku kasih sedikit lengkuas ya aku potong gitu aku iris aja lengkuasnya aku geprek gitu aja teman-teman untuk bumbu tambahannya ya aku pakai itu apa penyedap pakai penyedap sama ladaku dan aku kasih garam sedikit aja gitu nah apa kabar nih teman-teman hari ini masak apa nih bisa ya bisa sharing-sharing di komentar di kolom komentar setiap siapa tau aja nanti aku bisa masak apa yang teman-teman masak gitu loh nah ini sudah agak baru mau matang ini teman-teman sudah aku kasih ini penyedap aku tuh suka banget pakai penyedap masako ya yang rasa sapi karena sedikit aja gitu rasanya udah enak gitu udah terasa gitu loh teman-teman nah kalau untuk pemakaian mijen itu aku kadang jarang-jarang ya kadang kalau aku mau ya pakai kalau enggak ya enggak gitu tapi aku tetap setok ya nah ini sudah hampir matang teman-teman alhamdulillah hari ini tuh masaknya yang simple-simple dan enak dan yang penting itu semua anggota kuatnya suka gitu ya teman-teman alhamdulillah sudah selesai masakan hari ini untuk teman-teman yang sudah menonton video aku aku ucapin terima kasih banyak ya sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye